Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dan saya Leni Agustin Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 out yang keempat yang saya adakan sendiri Dan Alhamdulillah itu ribuan orang yang mengikuti Dan saya itu selalu ditagih tentang komen-komen kalian Apalagi chat kalian di whatsapp itu mengenai Kak kapan sih pembahasan ini? Kak kenapa gak bahas ini? Kak kapan? Nah jadi sekarang saya melalui video ini akan membayar janji saya Mengenai pembahasan 3 out Yang pertama 3 out yang pertama itu sudah saya bahas Silahkan kalian cek video sebelumnya Yang 3 out kedua saya juga sudah bahas di instagram info.umpckin Jadi silahkan kalian follow instagram itu Dan follow instagram saya juga ya Leni Agustin Hiapulo Dan 3 out yang ketiga belum saya bahas Kenapa? Karena filenya itu hilang guys Jadi saya gak tau taruh dimana file yang 3 out ketiga Jadi disini saya akan membahas 3 out yang keempat di semua mata pelajaran Jadi banyak juga banget yang janji Banyak banget yang tagih Kak kapan sih? Kenapa sih matematika terus? Kapan bahas ini? Kapan bahasa Indonesia? Keagamaan? Inilah itulah Jadi disini saya akan membahas tunggu video-video selanjutnya Dan yang kelima disini saya akan Disini triad yang kelima masih berjalannya Silahkan kalian kerjakan Karena akan berakhir tanggal 16 Juli tahun 2020 Oke jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Dan saya bisa memberikan pembahasan-pembahasan Serta info-info terbaru mengenai UMPTKIN Oke langsung saja mari kita nonton Ini dia videonya Intro Oke guys Jadi disini saya akan membahas Nomor 1 dulu ya Ini adalah soal triad yang keempat UMPTKIN yang saya buat kemarin Dan maaf banget karena sekarang baru bisa saya buat pembahasannya Ya oke lah langsung saja kita ke nomor 1 Mungkin di triad teman-teman ini bukan nomor 1 ya Karena memang sengaja saya acak Tapi disini saya akan membahas tentang kuantitatif dulu Oke di nomor 1 disini ada gambar Dan soalnya itu luas daerah yang berwarna gelap Pada gambar di bawah ini adalah Nah jadi yang ditanyakan ini hanya yang berwarna gelap ya luasnya Oke untuk memudahkan disini saya membagi dia menjadi 3 gambar Oke jadi saya perbesar dulu guys Nah disini ada ukuran 12 4, 8, dan 8 Disini saya akan membagi dia menjadi 3 bagian Yang pertama adalah lingkaran Nah jadi ini lingkaran saya berikan nama luas pertama ya Luas pertama eh lingkaran segitiga guys maaf maaf Yang pertama segitiga Kemudian yang kedua ini Disini saya kasih garis disini ya Nah jadi itu luas kedua adalah persegi Persegi Kemudian yang ketiga ini Nah ini adalah bentuk trapezium Yang ketiga adalah trapezium Trapezium yang sebelah yang satu sisinya tidak segitiga gitu Dia siku-siku ya Oke langsung saja Jadi disini kita akan mencari satu persatu luasnya guys Oke Jadi luas yang pertama dulu Luas yang pertama itu adalah kan segitiga Nah rumus dari segitiga Rumus dari segitiga yaitu Seper 2 Alas kali tinggi Nah disini kita mau melihat dulu Disini kan ada segitiga Nah disini kita sudah bisa menemukan tingginya 12 Ya ini tingginya sudah ditentukan Namun Alasnya kita belum tahu berapa Nah disini kita mendapat petunjuk Bahwa disini Jika tingginya segini Maka itu Angkanya 8 Nah sementara disini Jika hanya sampai setengah 4 Jadi 8 dikurang 4 Disini 4 Oke Jadi sisi ini 4 Ditambah dengan ini 4 Menjadi 8 Jadi alasnya yaitu 8 Oke sekarang kita kerjakan sesuai rumus Jadi seper 2 kali Alasnya tadi 4 Kemudian tingginya 12 Nah untuk memudahkan kita mengerjakan soal seperti ini Kita gunakan sistem pencoretan Yaitu 4 kita bagi 2 Hasilnya 2 Jadi 2 kali 12 Sama dengan 24 cm Pangkat 2 Jadi ini adalah luas bangun yang pertama Atau segitiga Kemudian yang kedua Kita cari luas yang kedua Yaitu persegi Nah disini tadi luas yang kedua persegi Disini ada sisinya 4 cm Jadi Otomatis semua disini 4 cm ya Kalau teman-teman tidak percaya Bisa Mencarinya lagi Nah disini kan Panjang segini 12 Nah sedangkan disini ada mengatakan panjang segini 8 Nah jadi kita cari disini 12 kurang 8 yaitu 4 Nah jadi disini 4 Kemudian disini juga 4 Kemudian disini 4 dan disini 4 ya Jadi 4 semua Karena kan persegi pasti sisinya sama semua Kemudian luas dari sisi Luas dari persegi yaitu sisi dikali sisi Maka 4 kali 4 sama dengan 16 cm pangkat 2 Kemudian luas yang ketiga yaitu trapezium Luas yang ketiga Trapezium rumusnya itu 1 per 2 kali tinggi Kemudian alas 1 ditambah dengan alas 2 Nah kita kerja 1 per 2 Tingginya berapa Disini sudah bisa kita Apa ya Tingginya ini Tingginya ini ya Karena kan trapeziumnya terbalik Sebenarnya seperti ini Nah seperti ini trapeziumnya Ini kan alas 1 Alas 1 ini 8 Kemudian alas 2 yang ini Ini tadi sudah kita cari 4 ya Karena bagian dari persegi berarti alas kedua 4 Kemudian tingginya ini 4 juga Kenapa? Karena disini 4 4 dan 4 Sehingga menjadi 12 Seperti ini Oke jadi kita kembali Bahwa tingginya itu 4 Kemudian alas 1 nya 8 tadi Yang ini Kemudian ditambah alas 2 4 Oke seperti tadi sistem pencoretan Supaya lebih mudah 8 tambah 4 kan 12 Kemudian Kita kali 4 Kemudian 1 per 2 Nah 1 per 2 kita bagi dengan 12 Ini kan 12 bagi 2 6 Jadi 4 kali 6 24 cm pangkat 2 Nah sekarang kita hitung semua luas Luas 1 Ditambah luas 2 Ditambah luas 3 Luas 1 24 Luas 2 16 Dan luas 3 24 Sehingga menjadi 24 tambah 16 40 tambah 24 64 Oke kita lihat apakah ada di option 64 D ya guys Oke mantap Oke next nomor 2 Disini tuh ada triknya Ada juga cara manualnya Tapi disini saya langsung ingin memberikan triknya saja ya Disini ada CC EE GG Seri selanjutnya Nah seperti teman-teman lihat Disini kan langsung CC Kemudian Sesudah C kan D Nah kita tulis di atasnya saja DD Kemudian Disoalnya itu EE Kemudian ada lagi di atasnya F F Kemudian GG Nah sehingga Di atasnya lagi H H Kemudian disini I I Nah gampang banget kan Jadi jawabannya adalah I Nah sebenarnya ini sih ada cara manualnya Tapi lumayan panjang Kalau kita cari mengenai huruf-huruf Tapi disini saya langsung memberikan rumusnya saja ya Jadi gampang banget Jawabannya adalah BI Oke next Soal nomor 3 Disini mengatakan Jika P Bilangan yang menyatakan 0,475 Dari 6,20 Dan Q Bilangan yang menyatakan 6,20% Dari 0,475 Maka Nah disini sih Nanti ya Terakhir aku bilangin Triknya Atau Kalian itu sudah bisa menembak soal ini Walaupun tanpa Mengerjakannya Nah jadi disini saya akan Mengerjakannya dulu Disini Ada mengatakan P itu Sama dengan 0,475% Persen itu kan Perseratus Jadi langsung saja kita tulis 0,475 Perseratus Jadi persennya ini Kita ubah menjadi Perseratus ya Kemudian disini ada kata dari Dalam matematika Kalau dia mengatakan dari Berarti itu Kali ya Nah jadi kita kali dengan 6,20 6,20 Sama dengan Jadi disini kita bisa tulis 0,475 Dikali Dikali 6,20 Perseratus Nah Oke Sampai sini paham ya Kemudian Kuih Sama dengan 6,20% Nah jadi kita tulis 6,20% Kita ubah juga Perseratus Dikali Karena disini menggunakan Kata dari 0,475 0,475 Maka sama dengan 6,20 Dikali 0,475 Perseratus Nah mungkin Teman-teman disini Akan menghitung Kali-kali ini Yang koma-koma ini Perseratus Mungkin teman-teman Akan menghitung Tapi teman-teman Harus memperhatikan Oke saya perbesar Disini itu Jawabannya itu Sama ya guys Nah disini 0,475 0,475 Kita kali dengan 6,20 Kemudian yang dibawah itu 6,20 Dikali 0,475 Nah jadi disini Angkanya sama saja Sehingga Kita bisa Mengatakan Bahwa jawabannya itu P Sama dengan Kuih Oke Kalau teman-teman Tidak teliti Maka teman-teman Akan menghitung Angka ini Satu persatu Kalian kali lagi Kemudian dibagi Kemudian kalian Membandingkan Padahal jawaban ini Jelas-jelas sama ya Oke Sesuai janji saya Saya akan memberikan Triknya Tanpa kalian cakar Tanpa kalian mengerjakan Soal ini Disini itu Sudah jelas banget Karena Kenapa Ini tuh Angkanya sudah persis ya Ini 0,75 Disini juga 0,475 Kemudian 6,20 Dan disini juga 6,20% Jadi disini Kita sudah bisa Menebak Bahwa Hubungan P sama Kui Itu adalah Sama dengan Yap Segitu dulu Video kali ini Jadi Di video ini Cuma nomor 1 Sampai 3 kali ya Kalau bukan 4 Dan Tunggu video-video selanjutnya Untuk materi Sinoni Mantoni Bahasa Indonesia Akidah Lepiki Pokoknya semuanya lah Karena di trik keempat Semua akan saya bahas Jawabannya ya Tapi tunggu video-video selanjutnya Oke Saat ini Trik kelima Masih bisa dikerjakan Karena akan berakhir tanggal 16 Juli Tahun 2020 Jadi kalian masih bisa mengerjakannya Asalkan Kalian mengikuti persyaratannya Jika kalian tidak bisa login Di trik outnya Berarti kalian Belum mengikuti persyaratannya ya Kalau kalian tidak bisa masuk Oke Untuk mengenai info trik out yang kelima Bagaimana cara mengerjakannya Kalian tinggal Cek video saya sebelumnya Dengan judul Trik out kelima UMPT KIN Oke sekian video kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan like video ini Supaya saya lebih semangat Untuk membuatkan kalian Video-video yang lebih bermanfaat lagi Jangan lupa juga untuk follow instagram saya Linknya kustin10 Dan info.unptk Oke guys Oke ya Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax